Oke teman-teman kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita mengganti Wi-Fi maksudnya mengganti password Wi-Fi dari modem Indiho. Nah modem Indiho ini kan berbeda-beda ya tapi untuk saat ini aku menggunakan yang ZTE yaitu seperti gambar disini ZTE juga ini versinya macam-macam ya ini yang aku pakai adalah ZTE, sorry kita ketik aja modem ZTE F609 ini setahu aku ada beberapa versi dan yang akan kita gunakan adalah yang versi yang ini nih mana oh yang ini nih ini kan ada yang V1 nih nah ini yang seperti ini ya bentuk ya oke langsung aja ini kita buka di tab terbaru yang pertama adalah kita pastikan dulu, pastikan dulu komputer kita laptop kita ini terkoneksi dengan modem dari Indihome itu bisa menggunakan jaringan Wi-Fi nya disini aku udah terkoneksi menggunakan Wi-Fi atau juga bisa menggunakan kabel LAN yang terkoneksi ke modem dari Indihome itu oke disini aku udah terkoneksi dengan modem dari miliknya Indihome oke yang selanjutnya adalah kita masuk sebagai admin ke sistem dari modem itu nah ini untuk masuk ini kita biasanya menggunakan IP nah IP yang defaultnya itu ini kan ada 192.168.1.2 nah kalau yang bawaan default itu disininya adalah titik 1 nih yang angka 2 ini titik 1 tapi berhubung punya aku udah diganti jadi ya pakai 2 gitu ya oke ini sesuai dengan settingan modem masing-masing settingan IP nya kalau sudah langsung aja kita enter oke disini muncul tampilan ZTE dari F609 nah disini ada username dan password seperti biasa kita masukkan ini sesuai username ini sesuai settingan dari modem masing-masing ya nah kebetulan aku makanya adalah username nya admin terus password nya aku masukin dulu ya oke kita login nah ini adalah tampilan setelah kita login sebagai admin di ZTE F609 nah kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke menu di sebelah sini kan ada menu nya nih ini adalah tampilan versinya disini ada menu network kita klik aja network nya oke muncul tampilan seperti ini kemudian kita langsung turun disini ada WLAN nah di WLAN ini yang langkah yang harus kita tempuh lagi yaitu adalah memastikan dulu SSID setting nya kita masuk ke SSID setting nah biasanya disini terjadi beberapa kesalahan sih sebelum kita mengganti password kita pastikan dulu SSID yang kita gunakan ini kan SSID 1 ya kemudian di bagian bawah adalah nama dari WIFI nya SSID 1 nama WIFI nya adalah flow tutorial oke lanjut kalau sudah dipastikan seperti ini kita lanjut sebelah sini sebelah kiri masuk ke security oke sudah masuk ke security disini ada SSID 1 seperti yang ada di SSID setting tadi kita pastikan masuk ke SSID 1 ini tergantung dari settingan kalian ya bisa di SSID 2 bisa di SSID 3 makanya tadi dipastikan dulu SSID settingnya ini masuk ke SSID berapa gitu yang mau diganti karena kalau sudah masuk ke SSID 2 nanti settingannya beda lagi gitu oke kita masuk ke security kemudian SSID 1 disini ada authentication type ini yang paling aman sih pakai WPA, WPA2, PSK gitu ya ini menurutku sih yang paling aman ini gitu oke kemudian dibawahnya adalah WPA passwordnya ini nah disini kita letak penggantian passwordnya bisa kita tampilkan passwordnya seperti ini bisa juga kita hide nah disini udah kita pastikan ya untuk passwordnya aku misalkan mau ganti di yang gampang aja deh ini karena buat contoh ya ini minimal adalah 8 karakter bisa dicampur dengan huruf oke disini aku mau coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita tambahin deh A, B gitu ya misalnya oke kalau udah ini kita hide aja kalau misalkan itu udah lalu kita klik submit disini muncul seperti ini pop up kita confirm oke kita coba kita lihat oke passwordnya udah ganti ya nah biasanya ada masalah lagi setelah penggantian password nah disini muncul nih seperti ini no internet access kadang ada internet accessnya juga ya oh dia lari nih pindah nih dia harusnya konek kesini nah disini coba kita konekkan karena tadi adalah ini nama wifi nya yang udah kita ganti passwordnya kita konekkan kesini nah untuk di laptop atau komputer biasanya terjadi masalah trouble seperti ini nah ini sering banget terjadi terjadi seperti ini error setelah kita mengganti password wifi nah ini permasalahannya muncul di laptop atau di komputer aja kalau di handphone biasanya langsung muncul kolom untuk memasukkan password dan username gitu biasanya gitu oke ini kita cancel aja kemudian caranya cara mengatasinya adalah kita di bagian sini klik kanan kemudian open network and sharing center oke setelah muncul disini di bagian kiri ini ada manage wireless network kita klik aja nah jadi ini adalah daftar history jaringan yang pernah terkoneksi dengan laptop laptop saya ya di laptop teman-teman di komputer teman-teman juga pasti sama gitu nah disini ini kan ada nama dari wifi yang kita ubah passwordnya ya nah ini harus kita hapus dulu historinya teman-teman biar istilahnya jadi fresh lagi jadi ngulang dari awal gitu caranya ya sama klik kanan terus remove network oke kita klik yes sudah terhapus ini kita tutup aja kemudian kita coba konekkan ulang pakai wifi yang ini ya kita klik ini kita coba ya connect oke kita tunggu prosesnya untuk mengkoneksikan nah otomatis langsung muncul seperti ini dan kita masukkan untuk password yang baru tadi yang udah kita ubah yaitu aku tadi pakai 12345678 A B oke kita coba konekkan kita tunggu prosesnya dia oke sudah terkoneksi mudah banget kan caranya intinya seperti itu teman-teman kalau terjadi error kita harus menghapus history network yang pernah terhubung gitu ya oke gitu aja mudah-mudahan penjelasannya dapat dicerna dengan mudah ya karena mungkin penjelasan gue kurang jelas gitu kalau misalkan kurang jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian dan see you